Dewa Wilau memasuki istana abadi. Sekelompok orang di belakangnya mengambil tindakan. Boom! Di dalam istana abadi, sosok yang duduk itu membentuk sebuah jejak, burung abadi berkepala sembilan terbang keluar, bergegas keluar dari jejak magis dan menabrak Dewa Wilau. Salah satu kaki Dewa Wilau melangkah ke istana abadi. Saat ia mengangkat tangannya, cahaya berkedip, tangan yang lembut dan berkilau bergerak ke depan. Pew! Burung berkepala sembilan itu langsung ditebang, sembilan kepalanya berjatuhan. Burung berkepala sembilan awalnya terbuat dari teks tulang, perwujudan dari kemampuan ilahi yang agung. Pada saat ini, ia dihantam dari langit oleh serangan Dewa Wilau, dan dengan cepat hancur berkeping-keping. Ekspresi semua orang berubah, semua terasa seperti itu terlalu kuat, dan ini agak konyol. Kedua kaki Dewa Wilau melangkah ke dalam istana, membantai jalannya, sangat kuat hingga tingkat yang menggelikan. Istana tembaga bergetar, dinding tembaga bersinar. Simbol yang tak terhitung jumlahnya muncul, seolah-olah bunga abadi yang indah bermekaran satu demi satu, menyebarkan kecemerlangan yang tak ada habisnya. Semua cahaya terbentuk dari hukum alam. Saat ini, mereka menyerbu Dewa Wilau, mengelilinginya, mencoba menghilangkan keberadaannya. Dewa Wilau mengeluarkan ejekan ringan, tubuhnya melonjak dengan cahaya keberuntungan. Kemudian, ratusan dan ribuan rantai emas melonjak, semuanya menghantam dinding perunggu, membuat seluruh istana kuno berguncang hebat. Ia menghentikan serangan ini, dan kemudian berjalan maju. Ia mengangkat tangannya, ingin membunuh sosok kuno yang duduk itu. Semudah itu, tidak berhenti sama sekali, tidak ada keraguan, aksinya sangat kuat saat menyerang musuh itu. Itu hanya satu telapak tangan, namun sudah mengenai sosok yang duduk itu, langsung membuatnya terjatuh. Apa? Makhluk tertinggi istana abadi menderita telapak tangan dan pingsan. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu adalah makhluk tertinggi di seluruh zaman, benar-benar tak terkalahkan, jarang menghadapi lawan di alam yang lebih tinggi. Bagaimana dia bisa diledakan oleh telapak tangan seseorang? Sosok itu roboh, seolah-olah ada mayat yang terjatuh di istana tembaga. Yang lain semua berhenti bergerak, wajah mereka penuh kejutan, gelombang besar muncul di benak mereka. Makhluk tertinggi istana abadi terbunuh begitu saja? Seolah-olah mereka sedang bermimpi? Iya. Tiba-tiba, Dewa Wilau mengungkapkan ekspresi terkejut dengan cepat menghentikan langkahnya. Pada saat ini, istana abadi perunggu tiba-tiba bergoyang maju mundur, energi mengerikan menyebar di udara. Peti mati kristal terbang keluar, menabrak Dewa Wilau. Cahaya cemerlang muncul di antara mereka berdua, peti mati dan tubuh Dewa Wilau bergetar. Peti mati terbang ini jelas merupakan serangan yang tiada bandingannya. Jika bukan karena istana tembaga yang begitu kokoh, yang dikenal sebagai harta karun tertinggi di alam yang lebih tinggi, tempat ini pasti akan hancur tak dapat dikenali lagi. Meskipun demikian, energi yang dilepaskan dari istana tembaga masih menghancurkan kubah langit. Sosok Dewa Wilau menjadi stabil, sementara peti kristal mengeluarkan suara kaca, meledak terbuka. Badai energi yang mengejutkan meletus. Peti mati kristal itu meledak, seorang tetua berambut putih bergegas keluar dari dalam, kulitnya berkerut. Dia tampak sangat tua. Demi menjaga vitalitasnya, dia menyegel dirinya di dalam peti mati kristal. Matanya seperti lentera emas, cerah dan penuh ekspresi. Tatapannya tajam, seperti listrik. Aura seluruh tubuhnya terlalu kuat, cukup untuk melahap gunung dan sungai. Ketika seseorang dilihat olehnya, mereka akan merasa seolah-olah daging mereka akan meledak. Bahkan para master sekte yang hadir merasakan jantung mereka berdebar kencang, merasakan gelombang kedinginan. Ini adalah sosok yang sangat kuat. Dia adalah makhluk tertinggi di istana abadi, bayangan yang sebelumnya duduk adalah palsu. Ini adalah tubuh aslinya. Dia segera mengambil langkah keluar dari istana tembaga, dan kemudian dengan memutar tangannya, menutup pintu, menjebak Dewa Willow di sini. Dia mengaktifkan artefak ajaib ini dengan kekuatan penuh, membuatnya bersinar, melonjak dengan api. Seolah-olah sebuah tungku api terbentuk, membakar sembilan langit. Dewa Willow berada di dalam istana tembaga, tentu saja menderita bagian paling mengerikan dari serangan itu. Dewa Willow mengambil tindakan, sebuah telapak tangan menampar keluar, menyerang ke arah pintu istana, hendak membantai jalan keluarnya. Semuanya, untuk apa kalian menatap kosong? Bantu senior memperbaiki iblis Willow ini, bunuh di sini. Jangan membuang waktu. Seseorang berteriak, mengingatkan semua orang bahwa ini adalah kesempatan langka. Pada saat itu, simbol-simbol melonjak, cahaya bergulir antara langit dan bumi. Awan asap membubung kemana-mana, bintang-bintang surgawi bermunculan, pemandangan yang tidak teratur itu mengejutkan. Semua master sekte mengambil tindakan, ingin menyegel Dewa Willow sampai mati, memenjerakannya di istana tembaga. Sayangnya, mereka kecewa. Dewa Willow berani masuk ke dalam, jadi tidak mungkin ia menempatkan dirinya di tempat kematian. Ribuan cabang bersinar, segera keluar. Dengan dibunikannya Honglong, mereka menghantam istana tembaga. Sebuah suara keras meletus, seluruh istana tembaga bersandar ke sisinya, dan kemudian terbang keluar, menabrak kerumunan. Cepat dan menghindar. Seseorang berteriak dengan keras. Ini hanyalah salah satu dari sepuluh senjata hebat, harta karun tertinggi sebuah sekte. Sekarang setelah hancur seperti ini, teks tulang bersinar, itu pasti bisa membunuh master sekte. Masih ada beberapa yang terlambat selangkah, hancur lebur. Di hadapan harta karun tertinggi yang terkonsentrasi dengan simbol, bahkan master sekte pun akan mati jika terkena. Ekspresi makhluk tertinggi istana abadi berubah. Yang terperangkap di dalamnya terlalu tirani, tidak mungkin disempurnakan dalam waktu singkat. Terlebih lagi, ia berpindah-pindah dengan artefak berharga ini. Jika ini terus berlanjut untuk waktu yang lama, artefak berharga ini akan menjadi milik siapa? Ini sulit untuk dikatakan. Itu karena Dewa Willowu sangat kuat. Dengan memindahkan artefak berharga secara paksa, itu mungkin benar-benar akan menyempurnakannya. Makhluk tertinggi istana abadi melakukan semua yang dia bisa untuk menampilkan metode rahasia, dengan paksa memanggil istana tembaga, terlebih lagi membuka segilnya, mengguncang Dewa Willowu. Dia sangat khawatir pihak lain akan bersembunyi di dalam dan menyempurnakan artefak berharganya, menjadi pemilik barunya. Pohon Willowu, apakah kamu benar-benar percaya bahwa dirimu tak tertandingi di bawah langit? Teriak Mahatinggi Istana Abadi. Datang saja! Dewa Willowu hanya mengucapkan dua kata ini, tidak mengatakan apapun lagi. lengan baju yang lebar berkibar-kibar. Itu sudah bergegas, melakukan pertempuran besar melawan makhluk tertinggi yang sudah tua. Pada saat itu, wilayah surgawi terkoyak, angin kencang bertiup. Hujan darah turun, kilat terjalin. Langit dan bumi menjadi gelap gulita, seolah hari penghakiman telah tiba. Mereka baru saja bertukar serangan, namun dunia sudah menunjukkan perubahan yang tidak normal, sangat mengejutkan, sangat kejam. Ini adalah pertarungan sengit antara makhluk tertinggi. Master leluhur istana abadi tidak mengecewakan semua orang, semakin banyak teknik berharga yang muncul, dengan tegas menghadapi Dewa Willowu, tidak dikalahkan dan menyimpan keluhan seperti yang lain, bertarung dengan intens. Itu dihentikan. Kita harus naik juga. Seseorang berteriak. Mari kita bunuh keberadaan abadi dan hilangkan mereka untuk menghindari keberadaan abadi yang mengganggu di sini. Ada seseorang yang mengusulkan hal ini. Kenyataannya, ada beberapa yang bergegas menuju Si Hao, membuat situasi tempat ini berbahaya. Kalian semua yang tidak menginginkan wajah apapun, terimalah kematian. Teriak keberadaan abadi. Dia membawa Si Hao dari sisi Kidaolin, melindunginya dan menangkis orang-orang itu. Eksistensi abadi telah bertarung sepanjang waktu melawan beberapa ahli, telah membunuh beberapa raksasa. Selain dia, ada juga Peng Langit Hijau, Peng Bersayap Emas Agung, Dewa Merak, serta sembilan master sekte besar Imortal Ancien. Jumlah mereka sama sekali bukan jumlah yang kecil. Jika kamu ingin membunuh Wang, kamu harus melewati kami terlebih dahulu. Sembilan master sekte besar mengambil tindakan. Ketika mereka melihat Dewa Willowu, mereka semakin merasa bahwa mereka telah membuat pilihan yang tepat. Eksistensi abadi menyerang, secara langsung menghancurkan lengan master sekte. Dia kemudian menuduhnya melakukan pembunuhan. Di sisinya, Peng Besar bersayap emas dan Peng Langit Hijau tidak ketinggalan, mengikuti paman leluhur mereka dalam menghadapi musuh. Sembilan master sekte besar bahkan bekerja sama untuk melawan musuh, menghentikan mereka yang bergegas. Dewa Merak, demi membayar hutang budi, berjuang demi Dewa Willowu. Dia juga mengambil tindakan dari samping, cahaya ilahi lima warna meluap, kekuatannya menindas tempat ini. Pertempuran besar yang kacau balau meletus. Tiba-tiba, suara bel yang keras terdengar di udara. Lonceng besar dengan karakter, tanpa, yang telah muncul sejak lama, namun tidak pernah mengambil tindakan, mengeluarkan suara dao. Mengikuti suara keras yang menekan, lonceng besar turun, menghantam Dewa Willowu. Pada saat yang sama, makhluk tertinggi istana abadi juga menyerang, menyerang dengan istana perunggu yang kini menyusut hingga seukuran kepalan tangan. Dua harta karun tertinggi diserang dan ditekan bersama-sama. Keadaan Dewa Willowu tidak tampak terlalu bagus, menghadapi lawan yang sebenarnya. Sementara itu, pihak lain memiliki senjata yang tak tertandingi. Semuanya, tidak perlu berperang, alangkah baiknya jika kedua belah pihak mundur selangkah. Perbatasan yang terpencil akan menjadi kacau, tidak perlu terlibat dalam perselisihan internal seperti ini. Seekor kura-kura tua seputih salju muncul di langit yang jauh, berbicara seperti ini dan mendesak semua orang. Kura-kura ini telah hidup dalam jangka waktu yang sangat lama, salah satu makhluk tertua di alam yang lebih tinggi. Senioritasnya sangat tinggi, dan segera menarik perhatian banyak master sektor. Namun, mereka tidak berhenti. Saudara kura-kura, masalah ini tidak dapat diselesaikan. Yang terbaik adalah jika kamu hanya menonton dari samping. Makhluk tertinggi istana abadi berbicara seperti ini. Pertempuran besar itu sangat kejam. Lonceng dao dan istana tembaga mulai beresonansi, bergegas maju bersama-sama. Tidak ada ruang untuk perdamaian, yang ada hanya pertempuran, perjuangkan apa yang lurus dan terhormat. Teriak Dewa Willow. Karena pihak lain tidak mau berhenti, tentu saja tanpa rasa takut juga, melawan kedua musuh ini sendirian, menyerang hingga matahari dan bulan kehilangan warna, langit dan bumi hancur. Segudang cabang pohon willow bermunculan, semuanya berubah warna menjadi putih keperakan, membawa pancaran listrik seolah-olah petir menyambar. Dedaunan beterbangan, seolah-olah Phoenix Surgawi sedang menari satu demi satu. Suara pengorbanan kuno terdengar samar-samar, seolah-olah mendengar doa dan tangisan orang-orang paling awal. Di kejauhan, sembilan master sekte besar terkejut, bergumam, itu benar-benar roh penjaga leluhur kuno. Sejak mereka melihat Dewa Willow, mereka sudah terguncang. Bagaimana, ketika mereka mendengar suara pengorbanan ini, mereka merasa semakin sulit untuk tenang, rela mempertaruhkan nyawa demi Dewa Willow. Cabang pohon willow melewati telinga makhluk tertinggi istana abadi, membawa seutas darah, hampir memotong lehernya. Lonceng besar itu berbunyi panjang dan berlarut-larut. Lonceng dao besar itu terbang, membantu makhluk tertinggi istana abadi menetralisir bahaya. Dewa Willow terus-menerus melepaskan pukulan keras, menyerang tanpa henti, menghantam bel besar itu, membuat bel itu seakan runtuh. Cahaya berharga mengalir ke langit. Karakter, tanpa, muncul di lonceng besar, melepaskan hukum alam yang aneh, seolah-olah bisa membuat segala sesuatu kembali ke ketiadaan, melarutkan semua materi berwujud. Dewa Willow dikelilingi oleh misteri mendalam karakter, tanpa. Itu juga terguncang, tetapi dengan cepat menjadi jernih kembali. Segala jenis diagram dan simbol muncul dari seluruh tubuhnya, munculnya kembali jejak pengorbanan. Dewa Willow membunyikan bel besar itu ke atas, karakter, tanpa, tidak mampu melukainya. Di sebelah lonceng besar, sesosok tubuh muncul, mendukung lonceng ini untuk menyerbu lagi dengan mematikan. Kali ini, di sisi lain lonceng besar, di wilayah yang sangat tidak jelas, karakter lain muncul, mengeluarkan cahaya yang menyala-nyala. Semua orang tahu bahwa ada karakter di sana, tetapi sulit bagi orang luar untuk melihatnya dengan jelas, tidak dapat memahaminya. Kini, karakter kedua muncul dengan sendirinya. Itu adalah karakter kuno, akhir. Jelas bahwa ini juga masih merupakan makna sebenarnya yang diperkirakan dari melihat ukiran itu. Kedua karakter tersebut, ketika disejajarkan, membentuk, tanpa akhir. Lonceng tak berujung. Banyak orang berteriak ketakutan. Mereka sebelumnya pernah mendengar nama ini dari penggalian peninggalan kuno. Ini bukanlah sesuatu dari era yang hebat ini. Saya sempat curiga sebelumnya, tapi saya tidak pernah menyangka itu benar. Itu benar-benar lonceng tak berujung. Karakter, akhir, itu terbang keluar, melepaskan cahaya warna-warni yang cemerlang, mengakhiri segalanya, membuat Dewa Willow terhuyung dan hampir terjatuh. Seseorang harus memahami bahwa bel ini rusak, bukan artefak berharga yang sempurna, namun masih memiliki kekuatan seperti ini. Tanpa akhir. Ada banyak rahasia yang tertinggal. Ada rumor bahwa, tanpa akhir, tidak dapat mewakili seluruh daonya, dan hanya setelah memahami misteri mendalam, awal, barulah itu cukup.